Yang mau gue ceritain sekarang, itu tuh gue tersadar kalau misalnya bersekutu sama iblis atau sama setan tuh juga terjadi di kalangan pebisnis. Kenapa gue ngomong kayak gitu, cerita yang bakal gue ceritain ini tuh terjadi sama om gue. Nah tapi, yang punya pegangan itu bukan om gue, tapi koleganya. Jadi ceritanya om gue ini punya perusahaan kargo, jadi kayak nganter-nganterin barang pake kereta gitu lah. Nah kantornya itu deket sama stasiun, dan kantornya itu bentuknya ruko. Nah rukonya ini bukan kayak yang jadi satu ruko satu perusahaan doang, enggak. Jadi satu ruko ada empat perusahaan. Perusahaannya beda-beda, tapi dalam satu tempat yang sama, dan emang semua perusahaan kargo. Gitu. Nah, jadi salah satu dari empat perusahaannya yang ditempatin sama om gue ini, ada perusahaan temannya namanya Pak Yudi. Yang punya ya, namanya Pak Yudi. Nah, Pak Yudi ini nih, sama yang tadi gue bilang, dia kan juga bekerja di bidang kargo juga kan. Nah, setengah tahun awal kerjanya dia tuh, perusahaannya oke banget gitu. Banyak banget klien yang minta barang sama dia, pokoknya tuh pemasukannya lancar banget lah. Di setengah tahun awal. Nah, makin lama, makin lama, makin akhir tahun. Kelihatan lah, kalau misalnya perusahaan si Pak Yudi ini turun. Perusahaannya benar, makin mau bangkrut. Nah, karena Pak Yudi sama om gue ini temenan deket, Pak Yudi itu minta tolong sama om gue buat pinjem duit. Ditanyalah sama om gue, mau pinjem uang berapa? Kata Pak Yudi, pinjem uang 2M. Buat, ya ngebangun perusahaannya lagi biar nggak turun, kan udah mau bangkrut kan. Udah lah, om gue pertama bilang, yaudah nggak apa-apa ya, tapi ini nih kejadiannya sekitar tahun 2017-an apa? Ayah, 2018-an. Masih baru dong ya? Iya, masih baru. Nah, om gue bilang, yaudah lo boleh minjem duit gue 2M, tapi lo balikin dalam tengah waktu setahun ya. Gue lupa, gue lupa bulannya kapan, tapi bisa disebut kayak 2018 itu minjem, berarti 2019 Desember harus balik dong, gitu. Udah lah, pertama di perusahaan Pak Yudi nih kayak belum ada perubahan gitu loh. Pak Yudi tuh masih struggle, padahal udah dipinjem uang kan sama om gue. Ditungguin lah sama om gue, sampai masuk ke Desember. Udah tahun depan berarti? Udah, Desember yang ini gue sebut tuh Desember yang seharusnya Pak Yudi udah ngebalikin uang 2M. Sampai udah masuk Desember, ternyata nggak dibalik-balikin uangnya sama Pak Yudi ini. Ya om gue bilang dong, ini udah tengah waktu nih, gue udah ngasih lo waktu 1 tahun, ya gue mau nggak mau, lo harus ngebalikin uang gue 2M. Nah Pak Yudi ngomong lah ke om gue, sorry bro, kayaknya nih emang di bulan Desember ini gue nggak bisa ngebalikin 2M nih. Tapi boleh nggak lo kasih gue waktu 3 bulan lagi, tapi gue bisa balikin uang lo 3M. Oh, menarik. Jadi ya gimana om gue nggak, oh yaudah nggak apa-apa deh, dikasih tengah waktu 3 bulan tambahan, tapi kembaliinnya dapet 1M lebih kan. Nah om gue bilang, yaudah lah nggak apa-apa gitu, udahlah pas masuk Maret 2020, benar dibalikin sama Pak Yudi ini 3M. Gitu kayak, om gue juga rada bingung, kok tiba-tiba Desember dia nggak ada uang, tiba-tiba dalam waktu 3 bulan dia bisa ngebalikin 3M. Ya om gue masih ngerasa, yaudahlah bodoh yang penting uang gue balik, udahlah dibalikin sama Pak Yudi uangnya udah aman tuh, clear. Nah, setelah Pak Yudi ini ngebalikin uangnya om gue, om gue tuh ngeliat kalau misalnya tuh banyak banget klien-kliennya om gue yang ternyata pindah ke perusahaannya Pak Yudi. Gitu, jadi kayak om gue bingung. Dan yang tadi gue bilang, 1 Ruko kan ada 4 perusahaan, tiga-tiganya tuh sampe mau bangkrut. Berarti cuma Pak Yudi doang? Nah, cuma perusahaan Pak Yudi doang yang settle gitu loh, yang bener-bener berkembang. Nah, om gue rada mikir lah, kok bisa kayak gini, om gue harus struggle juga dari perusahaan yang hampir bangkrut. Nah, abis itu, tiba-tiba karena di satu tempat itu mereka merhatiin Pak Yudi ada yang aneh, pernah ada satu OB kantornya om gue, tiba-tiba nyamperin om gue. Dia bilang kayak gini, pak maaf pak kalau misalnya saya lancang. Duh. Duh.